Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Y1DS kawan-kawan di video gue kali ini gue akan bahas sedikit tentang kemarin ada yang nanya by whatsapp sih sebenernya ya karena melihat dari video ini alhamdulillah ada fungsinya juga ini video jadi gini bro kemarin ada yang nanya sama gue bang kalau seandainya gue punya uang sekitar budget-budget 4 juta lah gitu ya better gue beli helm apa bang karena gue lihat di channel abang ini kayaknya bisa memberikan masukan yang mungkin masuk akal bang buat gue karena gue pemain baru di perhelman ini oke bro jadi di pembicaraan kemarin gue membahas tentang helm baru dan second sama dia baik kelebihan kekurangan dari segi harga benefitnya lebih enak yang mana lebih oke apa gitu ya karena saat ini tuh lagi banyak fenomena helm second ya menurut gue kurang kurang worth it lah ya dengan kondisi seperti itu dijualnya juga lumayan mahal terlebih kondisi helmnya juga udah berumur gitu kebetulan si pemiliknya ini memang baru banget main motor tapi karena dia juga melihat sosial media yang cukup heboh di timeline nya dia dengan berbagai macam jenis helm bentuk yang lumayan oke ditambah juga dia request nya yang penting enak aman di foto masih oke bang dilihatnya karena biar bagaimanapun ini helm pasti akan gue pake untuk sun mori atau sesi foto gitu ya kalau umur-umur di bawah 30 memang biasanya masih maaf tanda kutip masih narsis lah ya ditambah dengan kondisi pergaulan mereka yang cukup luar biasa apalagi facebook instagram youtube itu sangat pengaruh banget sama style mereka lah gitu akhirnya kemarin gue kasih 3 pilihan 3 pilihan diantaranya adalah helm import dan 2 helm lokal helm import diantaranya ada beberapa helm yang memang gue rekomendasikan karena 1 spare part nya gampang kedua harga jualnya juga oke ketiga rasanya juga cukup nyaman Arai Sui sama Givi ada beberapa helm asian yang dibuat di Asia lah gitu ya dengan asian fit lah ya tapi gue gak rekomendasikan karena memang keterbentur sama kesulitan part jangan sampai pemain-pemain baru ini ketika bermain di helm yang cukup premium harganya juga lumayan mahal dengan kurangnya informasi dia tentang helm ini akhirnya rusak patah atau sebagainya nah akhirnya gue men eliminasi dari beberapa helm-helm tersebut ya lo tau lah ada beberapa helm Asia atau helm Eropa yang yang sudah sering gue bahas kalau bisa kalau memang lo tangannya iseng kalau memang lo juga punya temen yang kayaknya eh sini gue bongkarin deh sini gue bantuin deh lebih baik jangan pilih helm itu jadi saran gue kalaupun lo ada budget maksimal 4 juta ya lo lo pilih antara SUI AGV atau Array cuma di SUI itu ada minusnya ya itu busanya rontok spare partnya ada tapi mahal dan harga jualnya gue kurang bagus gitu satu lagi AGV AGV dengan budget 4 juta ya gue bilang sih kayaknya rada susah kalau bisa lo rada up biar lo bisa dapat minimal korsa gitu untuk sesi foto itu bentuknya oke lah karena slim lancip ada spoilernya itu adalah helm-helm yang saat ini lagi digandrungi sama anak-anak jangan kan helm yang gak ada spoiler helm yang udah ada spoilernya ditambahin lagi spoilernya biar panjang coba itu dia mau lari berapa itu spoiler panjang-panjang segitu gue ngerinya itu ketika dia makin panjang makin panjang nancep ke jok belakang itu yang gue ngeri tapi memang style sekarang seperti itu jadi pengen terlihat racing walaupun motornya juga bukan motor kenceng ya akhirnya pilihan terakhir gue bilang kalau untuk yang import ya Array memang Array ini bisa dibilang helm nyaman dari ketiganya yang nyaman itu semua nyaman yang gue kasih itu menyaman cuma lu dengan budget 4 juta lu dapet helm tua gitu bukan dapet helm muda maksimal dari 4 juta lu paling lu bisa bertahan di RR5 itu pun dengan kondisi yang ala kadarnya yang entah dalemannya udah mulai kempes karetnya udah mulai copot sidepotnya udah mulai patah retak udah ringki diffusernya juga udah klikannya udah mulai berbah bermasalah mekanis swingnya juga mulai bermasalah jadi gue pikir daripada lu 4 juta lu dapet helm seperti itu dan lu juga banyak jajan yang akhirnya juga lebih banyak nanti keluar di antara lebih dari 5 juta gimana kalau lu gue sarankan untuk ke helm lokal gitu karena helm lokal sekarang juga udah cakep-cakep oke bang apa pilihan lu gitu ya lu maunya seperti apa warna apa bentuknya gimana style-nya gimana pokoknya kelatannya racing bang kalau bisa murah kelatannya mewah tapi bentuknya juga peren dan bahannya juga bagus apa ya kemarin oke gue kasih pilihan antara 3 KYT NGS sama NHK nah kelebihan kekurangannya apa bang oke gue kasih kelebihan kekurangannya KYT KYT yang kayak gimana bang oh KYT yang ini nih NZ race gue bilang wah keren tuh bang blablabla oke tapi dengan budget tuh kayaknya kurang bro terlebih memang ini helm dilihatnya bagus ya slim racing banget lah pokoknya yang karbon pun juga wah keren lah cuma permasalahannya menurut kawan-kawan yang sudah pake konturnya gak cocok sama kawan-kawan konturnya konturnya karena memang konturnya itu lumayan bikin sakit di sekitaran jidat ya sekitaran sini ini sakit karena memang kayaknya dia lebih ke eurofit ya walaupun pembuatannya di Indonesia NGS ya yang karbon bang itu keliatannya keren oh iya sih bener memang karbon bro cakep dia diliatnya itu juga banyak banget anak-anak sekarang yang pake itu helm padahal udah ada spoiler ditambahin spoilernya lagi dan ya memang helm yang sangat digandrungi sekarang helm yang seperti itu bentuk kerang chip terus slim kecil gitu ditambah karbonnya walaupun karbonnya ya gak gimana ya karbonnya ya begitu gitu sama aja ya gue ngeliatnya lu dapet harga helm sekitar 3 jutaan ya harga 3 masih di bawah 4 juta budget gue masih cukup cuma gue juga belum tau tapi memang helm sebut bukan bukan spek racing yang lu mau karena gue tau nih anak naik motor begajulan di satu sisi gue juga gak mau nyemplungin orang dengan helm yang lumayan harganya tapi tingkat safety-nya menurut gue kurang gitu ya tapi keren banget itu helm oh keren bro setuju gue sama helm itu keren karena di timeline gue instagram facebook itu isinya ya kalangan anak-anak sekarang yang pake helm itu anak-anak seperti itu gak gak memikirkan yang namanya gue akan jatuh nanti gimana dia gak memikirkan yang penting gue terliat keren dulu ketika mereka udah terliat keren yaudah pedenya mereka makin naik percaya dirinya cuma kan kalau dia kenapa-napa suatu saat terjadi mungkin kecelakaan mungkin gue juga menjadi andil ya yang kenapa gue gak menyarankan helm yang menurut gue bagus gitu ya balik lagi memang semua ke selera penggemar ya selera si onernya seperti apa dan akhirnya pilihan terakhir gue kasih ke NHK JPR Tech Race gitu walaupun harganya beda sedikit tapi menurut gue ini helm udah oke banyak yang bilang NHK bagol dia sendiri bilang NHK bagol ya memang NHK bagol karena dia memikirkan tingkat safety gitu kalau buat foto kayaknya kurang racing banget anak sekarang seperti itu menurut gue ya ada benernya gitu tapi balik lagi lu mau ke style apa lu mau ke safety karena kalau lu ngambil yang race menurut gue juga udah slim karena lu belum melihat yang aslinya ya lu hanya ngeliat ketika orang posting di social media pake helm seperti itu wah koknya gede banget ya padahal orangnya lumayan gitu nah yang dia pake itu street bukan yang race kalau yang race itu slim bro perbedaannya kayak gini sama sama size S sama gak gak ada beda size S ketemu size S udah kecil slim dia kalau dari depan ya mungkin lebih lancip dia kalau dari depan dari depan lebih lancip dia nah kalau dia dari depan memang rada rada ngoval dan dia bahannya memang fiberglass komposit dia gak pake carbon seperti ini tapi ini sudah punya standarisasi untuk balap bro standarisasi lokalnya aja hitungannya udah udah lumayan bagus bahannya dan dipake buat balap karena memang speknya NHK GPR Tech Race kalau yang ini gue belum liat ya dipake buat balap memang bentuknya udah racing ya ya mudah-mudahan sih aman dipake balap cuman gue belum tau lah kualitasnya seperti apa kalau yang udah terbukti banget dipake balap yang ini karena anak-anak sini juga balap pakenya yang ini NHK GPR Tech Race bukan yang street kalau street pasti lo akan gede pakenya karena street itu bukan untuk balap spesifikasinya dia hanya untuk harian jadi jangan salah kalau lo mau balap lo pakenya yang race yang street sangat tidak dianjurkan untuk balap walaupun bentuknya sama tapi perbedaannya cukup banyak dari bahan shell dari IPS dari bahan inner semua dari ventilasi dari visor dari baseplate semua banyak memang kekurangannya dia belum ada slot intercom kalau untuk yang race karena memang dia diususkan bukan untuk harian jadi memang untuk balap balap gak ada yang pake intercom kalau yang ini ya udah ada intercomnya udah ada spoiler tapi ya spoiler seperti ini kalau dia spoiler lebih panjang dan kalau dia gue belum tau nih spare partnya udah ada apa belum gitu ya dan kalau pembelian di dia pembelian LHK lo udah dapet berbagai macem kelebihan kalau yang race ya visor 2 udah ada inner nya tambahan terus ada antifock nya juga antifock nya juga keren ukuran 170 lebar wah keren lah pokoknya dan dapet tas juga tas nya juga cakep keren kalau yang ini dia dapet tas biasa antifock juga cuma ya gitu spare partnya yang gue belum tau tapi kalau lo di NHK biasanya ya yang udah gue liat ya di sosial media atau di instagram media lo udah komplainan tentang kerusakan race responnya cakep karena memang sangat dijaga kualitasnya untuk soal pelayanan dari produknya kalau yang lain belum ada tuh gue merasakan itu jadi dia lagi masih galau nih terus terang yang marinanya sama gue masih galau memilih ini dengan spek seperti ini dan bentuknya yang juga lumayan slim yang lumayan racing ya yang dipake anak-anak sekarang atau dia pilih yang bener-bener spek spesifikasinya walaupun harganya beda-beda tipis kalau kawan-kawan menurut lo pilih yang mana helm harian atau helm race bentuknya hampir sama bobotnya juga hampir sama yang ini 140 145 ini 165 beda dikit tapi soal kualitas terjamin kalau gue pasti pilih yang keamanannya terjamin tapi balik lagi semua ke kawan-kawan pilihnya yang mana semua local pride yang ini udah jelas-jelas local pride ini mah ini jelas-jelas local pride cakep menurut gue dua-duanya cakep dan gue merekomendasikan antara tiga tadi KIT NGS atau NHK cuman yang speknya lebih dan lo mendapatkan pelayanan lebih cuman ada disini lo pilih yang mana ciao selamat menikmati